Hai semuanya, masih bersama Mr. SK Media Indonesia dikejutkan oleh berita yang menyebutkan jika Center for Food Safety atau CFS yang merupakan Departemen Makanan dan Kebersihan Lingkungan Hong Kong melarang peredaran mie sedap Korean Spicy Chicken Dalam keterangan resmi CFS disampaikan bahwa stempel mie yang diuji ditemukan kandungan pesticide ethylene oksida Otoritas pun meminta pihak terkait untuk menarik dan menghentikan penjualan produk mie dari pasaran Warga diminta untuk tidak mengkonsumsi mie tersebut sekalipun telah membelinya Waduh, kira-kira benar enggak ya berita tersebut? Tantan terus video ini sampai habis Center for Food Safety atau CFS Hong Kong telah menarik peredaran produk mie sedap rasa ayam pedas Korean Spicy Chicken dari pasaran Dikarenakan penemuan kandungan pesticida dan ethylene oksida dalam produk makanan tersebut Produk mie instan ini didistribusikan oleh agen tunggal Golden Long Food Trending Limited dan diecerkan oleh Parking Shop HKI Limited CFS telah mengumpulkan stempel produk dari supermarket di Lokpu untuk diuji di bawah program pengawasan makanan Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa sampel mie, kemasan bumbu, dan kemasan bubuk cabai produk mengandung pesticida dan ethylene oksida Atas temuan tersebut, masyarakat Hong Kong diminta tidak mengonsumsi produk mie sedap yang terkontaminasi sekalipun mereka telah membelinya CFS juga akan dengan tegas mengawasi perdagangan di pasar agar segera menghentikan penjualan produk tersebut Dengan beredarnya berita tersebut, badan pengawas obat dan makanan BPOM memberikan klarifikasi mengenai penarikan produk mie instan asal Indonesia di Hong Kong Dilansir dari informasi resmi, dituliskan bahwa terdapat satu produk asal Indonesia yaitu mie instan goreng rasa ayam pedas ala Korea merek sedap atau sedap Korean spicy chicken flavor fruit noodle Mie ini ditarik dari peredaran karena terdeteksi residu pesticida ethylene oksida atau itu dan tidak sesuai dengan peraturan di Hong Kong Residu pesticida ethylene oksida tersebut ditemukan pada mie kering, bubuk cabai, dan bumbu dari produk mie instan BPOM menjelaskan, itu merupakan pesticida yang digunakan untuk fumigasi Temuan residu etho dalam pangan merupakan emerging issue atau isu baru yang dimulai dengan notifikasi oleh European Union Rapid Alert System for Food and Feed Pada tahun 2020 Berdasarkan penelusuran BPOM, produk mie instan yang ditarik di Hong Kong berbeda dengan produk bermerek sama yang beredar di Indonesia Produk yang beredar di Indonesia telah memenuhi persyaratan yang ada Lebih lanjut, untuk perlindungan kesehatan masyarakat Maka BPOM menindaklanjuti isu yang beredar dengan meminta klarifikasi dan penjelasan lebih rinci kepada Autoritas Keamanan Pangan Hong Kong mengenai hasil pengujian yang telah dilakukan Selain itu, BPOM sedang berproses melakukan kajian kebijakan mengenai etho dan senyawa turunannya pada mie instan Menurut BPOM, pihaknya terus memantau perkembangan terbaru terkait peraturan dan standar keamanan pangan internasional Serta melakukan sampling dan pengujian untuk menguji tingkat kandungan senyawa tersebut pada produk dan tingkat paparannya Hmm, kira-kira siapa nih yang suka makan mie instan dengan varian ini? Untuk saat ini lebih hati-hati ya guys Terima kasih sudah menonton Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton